Assalamualaikum selamat datang di resep pawon putri hari ini saya akan menunjukkan cara membuat tetelan gongso yang super pedas nah yang penasaran gimana cara membuatnya dan bahannya apa aja tonton terus videonya sampai selesai bahan-bahannya ini ada tetelan setengah kilo masih kebul-kebul barusan udah saya rebus sampai empuk bumbunya bawang putih bawang merah terus cabai rawit cabai rawitnya saya mau yang pedas banget jadi saya pakai yang banyak terus ada cabai besar selain itu ada lengkuas serai yang digeprek terus diikat kayak gini kemudian daun salam daun jeruk kemudian ini garam gula kaldu bubuk dan juga terasi lalu lalu saya akan haluskan bumbu-bumbunya untuk bawang merah dan bawang putih saya potong kecil-kecil dulu biar gampang halus cabai merahnya atau cabai besarnya ini cukup di potel-potel aja setelah setelah itu masukkan cabai rawitnya juga saya sisakan sedikit untuk apa ditaruh di apa ya namanya diungkul-ungkul nah itu loh gak ketinggalan beri secukupnya terasi lalu tuang air secukupnya nah setelah itu di blender kasar-kasar ya setelah di blender tuang ke atas wajan dan saya akan menumisnya karena tadi waktu ngeblendernya pakai air jadi kita akan hilangkan dulu ya kandungan airnya setelah itu baru masukkan minyak goreng dan tumis sampai wangi kemudian masukkan serai lengkuas daun salam daun jeruk kalau bumbunya sudah matang dan wangi masukkan daging tetelan aduk-aduk rata aduk-aduk rata lalu lalu bumbu dengan garam gula kaldu bubuk lalu bumbu lalu bumbu bumbu setelah setelah itu setelah itu masukkan air kaldu rebusan tetelan yang tadi ya biar bumbunya lebih meresap dan tetelannya lebih empuk lagi masak masak sampai airnya menyusut setelah air surut masukkan cabai dan aduk-aduk sebentar asal layu aja ya cabainya nah ini dia tetelan gongso ala resep bawun putri sudah jadi wah mantep banget ya dimakan pakai nasi putih gitu aja pasti nambah-nambah terus sekarang waktunya saya icip-icip terima kasih sudah menonton resep bawun putri sampai selesai jangan lupa like comment share dan subscribe terima kasih bye Terima kasih.